Halo Assalamualaikum berjumpa kembali bersama Mama Ciriwis Channel Hai kawan Youtubeku kali ini saya mempunyai bahan dasar disini ada daging ini daging ayam sudah saya cuci bersih karena ini daging ayam banyak daging jadi saya iris seperti ini tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil karena ini ayamnya akan saya padukan disini dengan ini ini ada wortel wortelnya juga sudah saya kupas sudah saya iris ya seperti ini karena nanti kalau mengupasnya itu di video bisa tambah panjang ya jadi ini cukup seperti ini aja serta disini ada gentang lalu kemudian saya juga menggunakan bumbunya sangat sederhana disini ada serai ada daun jeruk ada bawang putih dan bawang merah kemudian saya juga menggunakan santan ini ya menggunakan santan yang kecil saja kalau kalian mau menambahkan santannya boleh saja lalu yang spesial disini saya menggunakan bumbu raci ya disini bumbu raci saya menggunakan bumbu raci indofood jadi disini bumbu rendang bumbu rendang ya bumbu rendang spesial jadi ini rendang rendang apa ya rendang rendang padang ya yang jelas akan membuat rendang dan tidak menggunakan tambahan bumbu yang macam-macam cukup seperti ini saja lalu disini masukkan bawang merah bawang putih beserta disini ada daun jeruk dan serifnya tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya itu mengeluarkan aroma yang sedap ya karena ini daun jeruknya ikut digoreng jadi baunya itu sudah tercium sangat harum sekali lalu masukkan ayam ini cara ini cara membuat rendang yang sangat mudah ya jadi kalau kita ada di perantauan tidak usah kita kangen dengan rendang yang ada di dalam negeri jadi kita cukup menggunakan bumbu instan dan rasanya dan rasanya nanti pasti enak luar biasa ungkep terlebih dahulu ya jangan keburu-buru kita kasih santan ungkep terlebih dahulu sampai ayamnya ini berubah warna dan setengah mata ini ya setelah diungkep beberapa saat seperti ini hasilnya lalu kemudian masukkan disini wortel dan tentang tumis sebentar lalu kemudian akan saya tambahkan air jadi biar tepat matangnya ini cara saya sangat mudah sekali untuk membuat rendangnya disini masukkan saya menggunakan santan satu terlebih dahulu ya jangan semuanya lalu disini kita masukkan bumbunya seperti ini ya bumbunya karena saya memasaknya banyak jadi ini semua akan saya masukkan ini sangat enak sekali ya bumbu spesial spesial sebenarnya seharusnya membuat rendangnya itu rendang sapi ya tapi disini saya menggunakannya rendang terlebih dah takut kalau kolesterolnya akan naik kalau makan itu ya berdoa terlebih dahulu semoga semua penyakitnya itu hilang jadi baca bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan kita makan apa yang kita makan tidak akan menjadi penyakit tambahkan sedikit kunyit bubuk lalu tambahkan gula lalu disini tambahkan penyedap rasa boleh menggunakan roiko ayam ataupun menggunakan bumbu lainnya penyedap rasa ini maksud saya lalu tambahkan sedikit micin seperti ini ya bumbunya harum sekali biarkan matang sempurna ya kecilkan apinya seperti ini tutup terlebih dahulu seperti ini hasilnya setelah beberapa saat diungkep kalau bunda-bunda mau memasaknya itu sampai benar-benar tidak ada santannya ya boleh di biarkan sampai santannya itu benar-benar kering lalu kemudian disini saya tambahkan kecap hitam kira-kira satu sendok makan kalau tidak punya kecap hitam boleh menggunakan kecap yang bunda-bunda punya ya yang penting tidak terlalu asin ataupun terlalu manis hanya untuk mempercantik warna saja lalu diamkan terlebih dahulu ya sampai kuahnya sedikit mengering lalu kita siap untuk menikmati seperti ini ya hasilnya setelah menyusut ini sudah tidak ada airnya atau santannya jadinya seperti ini ini tinggal sedikit sekali santannya dan kalau kalian mau menambahkan cabai merah boleh ditambahkan ya ini tadi saya tambahkan cabai merah kira-kira satu sendok makan ini ya satu sendok makan seperti ini jadi dua sendok makan jadi ini sudah terlihat merah lalu sekarang kita pindahkan ke piring saji ini ya wow enak sekali ini hanya menggunakan bahan dan bumbu seadanya tidak menggunakan tambahan bumbu yang macam-macam tapi insyaallah ini rasanya itu sudah nikmat sekali cocok buat hidangan pada saat kumpul keluarga seperti ini ya ini rendang ayam daging ayam dan kentang jadi kalian boleh mengkreasikannya boleh ditambahkan kentang ataupun tidak ditambahkan tidak apa-apa kalau kalian mau hanya menggunakan ayam dan menggunakan lebih banyak lagi santannya itu boleh saja ya jadi memang bisa tahan lama kalau seperti itu ya kalau seperti ini tidak bisa tahan lama paling banter ini cuma satu hari ataupun dua hari harus habis terima kasih sudah menonton video Mama Triwis semoga apa yang Mama Triwis sampaikan bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya ya cara membikin rendang dengan cara yang sangat mudah dan praktis terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati